dan di sebelah sini teman-teman ini masih ada ya rumah panggung ya ini rumah panggungnya belum kerendam air mungkin nanti kalau posisi airnya naik tuh bakalan kerendam ini ya Pak ini ikannya ini apa aja Pak ini ada patin, ada tagih, ada jumbo, ada nila, ada emas oh, gede, gede selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kita lanjut perjalanannya ya kita menuju ke arah kota Sumedang setelah beristirahat sejenak perjalanan saya lanjutkan menuju kota Sumedang sambil menikmati pemandangan yang sangat indah aduh bikin ngantuk nih perjalanan tapi seru juga ya perjalanan luar kota riding sendiri benar-benar pengalaman yang sangat menarik bagi saya Alhamdulillah sekarang saya sudah berada di kota Sumedang ya kota Sumedang simpati kita ambil lulus ya ke arah awan-awan Sumedang dan lulus kan di depan itu kita ambil ke arah kanan ya ini adalah pusat kotanya ya pusat kota Sumedang motor nanti di depan kita ambil ke arah kiri ya ke arah Dharma Raja bosanya panas banget ya sekarang tidak mulai musim panas lagi nih kemarin juga sempat dengar berita dari BBB ya kalau di daerah Asia itu sedang diserang musim panas ya bahkan di daerah Persikian Amcailan itu sudah sampai 47 beratah Celsius ya jadi betul-betul panas banget perjalanan demi perjalanan benar-benar saya nikmati asfalnya yang mulus dan pemandangan yang indah membuat rasa lelah ini seketika menjadi hilang wow meret banget asli ini sekarang saya sudah berada di Ganias Ganias ya mantap gue ada pesawat terbang guys yo setelah melewati jalan situ Raja disini jalannya terasa sangat kurang baik ya asfalnya itu ditambal-tambal jadi perjalanannya sangat terganggu dan motor saya juga berasa limbung ya jadi ke kiri dan ke kanan dikarenakan jalan asfalnya sangat kurang baik wow Dan juga tanjakannya sekarang dudun Setelah melewati tanjakan yang sangat ekstrim Selanjutnya disini ada turunan juga yang sangat ekstrim Dan disebelah kanan saya itu ada makam tajimarela ya Ada makam keramat Biasanya banyak sekali ya pejiarah-pejiarah yang berkunjung ke makam tajimarela Oke sekarang saya sudah melewati alun-alun ini ya Kecamatan Darma Raja nih ya Wow Selamat datang di Desa Keperatu Wih keren nih akhirnya sampai juga Di Sukaratu ya di waduk jati gede nih teman-teman Alhamdulillahirrahmanirrahim Wih terbayarkan juga nih Alhamdulillah Wah akhirnya udah mulai naik ini ya Akhirnya naik teman-teman Mantap nih Dan seperti inilah teman-teman Mas Yugi TV ini adalah jalan penghubung ya dulu ya Jalan penghubung antar desa ya Seperti ini penampakannya Sekarang menjadi tempat wisatanya Di sebelah sana juga ada perahu-perahu Di sini juga ada warung apung ya Kita nongkrong dulu yuk di sana Kita istirahat dulu Sambil ngecas kamera Wah keren ya Ngendomi dulu Bu Bu pamitnya jalan penghubung ke mana bu? Ke Punggurna? Ke Wado Oh ke Wadonya apanya? Oh mohon mohon Jadi jalan ini itu adalah jalan penghubung untuk ke Wado ya Saya juga baru tahu ya Jadi jalan yang tadi itu jalan penghubung untuk ke daerah Wado Kita ngemih dulu ya istirahat sambil ngerokok Sambil ngedinginin si Markonah Kasian kepanasan dia Dan ini jalan penghubung menuju Wado ya Sampai sini ya jalannya Kalau dulu itu sampai di depan sana ya Mungkin ada sekitar 200 meteran ya Dan sekarang airnya ini sedang naik teman-teman Airnya sedang naik Bendungan Jati Gede atau juga dikenal sebagai Waduk Jati Gede Adalah bendungan terbesar kedua di Indonesia setelah Waduk Jati Luhur Bendungan Jati Gede memiliki luas sebesar 4.801 hektare Dan kedalamannya mencapai 110 meter Dengan kapasitas tampungan sebesar 979,5 juta meter kubik Lokasi bendungan Jati Gede berada di wilayah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Yang dibangun dengan membendung aliran sungai Cimanuk di wilayah kecamatan Jati Gede Keberadaan bendungan ini juga mencakup beberapa daerah aliran sungai Di Jawa Barat seperti Kabupaten Garut Kabupaten Sumedang Kabupaten Majalengka Kabupaten Cirebon Kabupaten Indramayu Kabupaten Kuningan Serta Kabupaten Berbes di Jawa Tengah Biasanya itu sampai ke sana ya Sampai ke depan sana itu sekitaran 200 sampai 300 meter Dan tadi warung yang tadi saya makan Indomie juga itu Dulu posisinya ada di depan Cuman karena sekarang airnya sedang naik aja ya Jadi warungnya itu sekarang pindah ke belakang ya Nah disini kita Disini kelihatan banget ya Ini jalan penghubungnya ya Jalan penghubung Para Dharma Raja menuju Wado ya Disebelah sini teman-teman Sekarang mulai terendam ya Karena airnya mulai naik Karena airnya mulai naik Banyak Kau Banyak dan di sebelah sini teman-teman ini masih ada ya rumah panggung ya ini rumah panggungnya belum kerendam air mungkin nanti kalau posisi airnya naik tuh bakalan kerendam ini ya Kang saya mau nanya Kang kalau ke daerah Sena itu kemana aja itu Kang? ini aja Cati Bungur Cati Bungur? kelasannya betok betok iya terus wano oh kesanannya itu kira-kira berapa kilometer dah kalau dari sini Kang dulu itu Kang? jauh? 2 kilohan lah oh 2 kilohan terus kalau ini kedalamannya berapa ya Kang ya? ya dari sini mulai ke laut tengahnya dalam dalam pisah? oh iya kan kalau kemarin mah 2 bulan yang lalu saya lihat mah cuman ini teh warungnya ada di depan ya Kang ya posisinya ya? lagi surut oh iya sekarang lagi naik ya? iya lagi naik musim moja naik kalau musim kemarau surut oh iya 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 siap-siap oke atuh Kang hatul luhun imponen ya Kang ini maka-manga Kang dan semakin sore disini wisatawannya semakin banyak ya teman-teman banyak mobil-mobil juga dan banyak warga-warga lokal juga yang mulai berdatangan ya menuju ke bendungan JPD ini ini teman-teman sih Bapak udah ini udah mancing ya Pak Pak ini ikannya apa aja Pak? ini ada patin ada tagih ada jumoh ada nila ada emas wah gede-gede dari kapan Pak mancingnya Pak? oh tadi oh jam 10 iya iya siap makasih Pak wah lumayan juga ya hasil ininya hasil mancingnya ya oke teman-teman masuk di TV sepertinya vlog kali ini kita akhiri sampai disini ya terima kasih Markona sudah menemani saya sampai di bendungan JPD oke akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di vlog berikutnya bye sub indo by broth3rmax